Intro Selain di Rawalumbu, banjir juga menggenangi Peru Margahayu, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banyak kerugiannya ya ada ajalah, itu namanya musibah, harus bagaimana. Ya kerugiannya ya gitu aja, seperti basah, ya ada aja sih kalau sampai masuk lebih tinggi lagi, tempat tidur atau lemar atau apa. Sama dari tahun 2013 dulu, pernah di dalam itu sampai selutut ya, tempat tidur pada rusak lagi, pantai aja jadi semua yang ada di wilayah. Ada barang yang hanyut ya Bu? Barang? Ada, kursi, ada lah. Banjir paling parah ada di tahun mana Bu? Tahun 2013, paling parah di dalam itu 80 cm lah. Kira-kira segitu ya, tahun 7 pasti ada. Ada sih bantuan dari pemerintah untuk banjir ini? Belum ada atau belum turun? Belum ada, belum ada dan tidak ada aja. Paling ya dari RWS ini aja. Ada nggak pelukas Ah Bu untuk disampaikan ke pemerintah atau? Ada. Bagaimana calonnya mengatasi banjir ini? Memang sih banjirnya nggak setiap saat ya, nggak setiap hujan banjir gitu ya. Jika ini udah berapa bulan hujan baru hari ini banjir. Kalau bisa sih ya, memang mungkin disini saluran airnya ya yang kecil gitu. Jadi kalau bisa diperbanjir, diperlebar atau di tanah, atau diperdalam lagi gitu. Kalau bisa, begitu aja. Apa saluran-saluran ini, bot-bot yang sempit kan botnya ya, jadi sampah yang banyak itu. Mungkin di wilayah saya ini sering sekali kerja bakti, tapi di tempat lainnya kan nggak. Jadi sampah yang dari sana itu mengalir ke sini. Jadi Alhamdulillah kalau di sini sih, sampah selalu dibersihkan ya. Ya nggak sebulan sekali sih, minimal tiga bulan sekali. atau setau tiga kalilah. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!